Fungsi posko checkpoint pintu masuk Sintang di Desa Sepulut, Kecamatan Sepau, Kebupaten Sintang, diperpanjang dari tanggal 17 Mei hingga 24 Mei 2021 mendatang. 3.000 kit antigen pun telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Sintang sejak posko checkpoint boleh diaktifkan pada 6 hingga 18 Mei 2021 lalu. Total sudah ada 2.809 orang yang disweb dan 58 orang positif terpapar COVID-19. Dengan diperpanjangnya fungsi posko checkpoint tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kesehatan menyiapkan kembali sekitar 4.500 kit antigen. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Hari Sintolino. Kita sudah membuka posko penyekatan yang di Sepulut, itu dari tanggal 6 sampai ke tadi malam, tadi pagi itu sudah ada 2.809 pemeriksaan. Dari 2.809 orang yang kita periksa itu, 58 itu kita periksa antigennya positif. Nah, 58 itu tidak seluruhnya dengan orang Sintang yang pulang dari luar kota. Nah, sesuai dengan instruksi Bapak Bupati, posko kita ini akan berlaku sampai tanggal 31. Perpanjangan fungsi posko checkpoint menurut Hari Sintol dilakukan seiring meningkatnya harus masuk orang ke Kabupaten Sintang pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari Sintang, Hendriono memberi tekan.